Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, kawan-kawanku semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai review terakhir soal seleksi Panwascan tahun 2022. Dan besok, insyaAllah kita semuanya serentak se-Indonesia akan melaksanakan soal CAT maupun tertulis maupun wawancara untuk seleksi Panwascan tahun 2022 ini. Semoga kita semuanya dapat lulus dan sukses. Dan mari kita awali belajar kita di video ini dengan mengucapkan lafas basmanah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan sekalian kita masuk ke soal yang pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah? Ya, jawabannya adalah D. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Soal yang kedua, alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah? Ya, jawabannya adalah C. Pemilu di Indonesia diwarnai dengan praktek-praktek kompetisi yang tidak fair atau tidak sportif. Soal nomor ketiga, struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah? Ya, jawabannya adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan Pengawas TPS. Soal nomor empat, dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan ini merupakan makna dari prinsip penyelenggaraan pemilu yang? Ya, jawabannya adalah E. Bebas Soal selanjutnya Di bawah ini adalah indikator pemilu yang demokratis kecuali Ya, jawabannya adalah D. Akses media dan kebebasan berekspresi Selanjutnya Pengawas TPS berjumlah? Ya, jawabannya adalah B. Pengawas TPS berjumlah satu orang Soal selanjutnya Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye kecuali Jawabannya adalah E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU Soal berikutnya Soal berikutnya Yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu Soal selanjutnya Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali Ya, jawabannya adalah E. Obeng untuk mencoblos Soal selanjutnya Panwaslu kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ya, jawabannya adalah Bawaslu kabupaten kota A. Soal berikutnya Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu kecamatan Tidak dapat menjalankan tugasnya Pengawasan, tahapan, penyelenggaraan, pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Ya, jawabannya adalah C. Bawaslu kabupaten kota Soal berikutnya Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh Ya, jawabannya adalah A. Pengawas TPS Soal selanjutnya Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur di dalam Ya, jawabannya adalah Diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Soal selanjutnya Soal selanjutnya Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu adalah Ya, jawabannya adalah D. Pengawas pemilu Soal berikutnya Sekretariat Panwaslu kecamatan dipimpin oleh Ya, jawabannya adalah Kepala Sekretariat Panwaslu kecamatan Yaitu jawabannya adalah A Soal berikutnya Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu Dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali Ya, jawabannya adalah I. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih Soal berikutnya Pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Ya, jawabannya adalah A. Pencegahan dan penindakan Soal berikutnya Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu Difokuskan kepada Ya, jawabannya adalah A. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu Sesuai jadwal yang telah ditentukan Soal berikutnya Pengawas pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan pemilu pada tahapan Ya, jawabannya adalah C. Semua tahapan Pada semua tahapan pemilu Soal berikutnya Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh pengawas pemilu melalui beberapa hal berikut ini Ya, jawabannya adalah E. Semua benar Yaitu Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran Peningkatan kerjasama antar lembaga Dan Peningkatan transparansi pelaksanaan pemilu Dan Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemilu Jadi semuanya jawaban adalah benar E Soal berikutnya Hasil kegiatan pengawasan pengawas pemilu dituangkan di dalam Ya, jawabannya adalah Formulir model A Soal berikutnya Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih kecuali Ya, jawabannya adalah B. Pemilih berumur 17 tahun Soal berikutnya Fokus pengawasan dalam pelaksanaan Tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah Ya, jawabannya adalah A. Akurasi data pemilih Soal berikutnya Pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan pada Ya, jawabannya adalah Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu kecuali Ya, jawabannya adalah D. Ketokohan Soal berikutnya Pancasila sebagai inti sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Merupakan pengertian Pancasila sebagai Ya, jawabannya adalah D. Pandangan hidup Soal berikutnya Sidang BPUPKI pertama Diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan mengenai Ya, jawabannya adalah A. Dasar filsafat negara Indonesia Merdeka Soal berikutnya Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah Ya, jawabannya adalah Nilai keteladanan Soal selanjutnya Di negara demokrasi Konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana? Ya, jawabannya adalah Ini jawabannya adalah D. A, B, C semuanya benar Yaitu dasar Undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara Dan menjamin hak-hak asasi warga negara Soal selanjutnya Ya, jawabannya adalah D. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik Soal selanjutnya Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila yang ketiga Yaitu Ya, jawabannya adalah B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa yang lain Soal berikutnya Bagi bangsa Indonesia Benika tunggal Ika merupakan Ya, jawabannya adalah B. Lambang kedaulatan negara Soal selanjutnya Undang-undang 1945 Mengandung pokok-pokok pikiran berikut kecuali Ya Jawabannya adalah Undang-undang 1945 Mengandung pokok-pokok pemikiran berikut kecuali Yaitu jawabannya adalah B. Internasionalisme Soal selanjutnya Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Disebut juga dengan Nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Disebut juga dengan nilai Jawabannya adalah A. Nilai dasar Soal berikutnya Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Dilaksanakan atas dasar Jawabannya adalah D. Kebulatan tekad dari Founding Father Negara Kita Soal berikutnya Jawabannya adalah Tidak ingin melakukannya sama sekali D. ya Oke Baiklah kawan-kawan semuanya Sampai disini dulu Belajar kita pada video kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton